Hai Nah kalau menurut saya mungkin yang membuat faktor yang lemah lagi yaitu tak apa kabar semuanya kembali lagi di channel saya di Kobe TV ini ada sarang ini bahan untuk mureh batu buat sarang ya Nah jadi untuk sarangnya itu itu sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan yang pertama adalah ranting dan cemarang kemudian eh serabut kelapa seperti ini ya contohnya kemudian ada juga pakai alang-alang ya kalau alang-alang saya enggak menyarankan ya karena sifatnya gatal jadi kalau menurut saya lebih baik pakai ini daun cemara seperti ini ya ataupun menggunakan ini cuma kali ini prosesnya agak lama guys ya agak lama tidak seperti cemara ya cemara kan asal ada tempatnya kita tinggal ngambil enak kali ini prosesnya cukup lama guys sudah dikupas telah dikupas di ini satu-satu ini bisa memakan waktu contoh ya nah diginiin lagi guys ditarik gini seret baru dia bersih ya kalau nggak dia nanti ada seperti serabut-serabut yang tebal itu ya jadi sebenarnya bagus ini saya terinspirasi dengan Om Sutris Om Sutris yang nonton ya komen di bawah nanti Om saya terinspirasi sama beliau ini karena bahannya enak ya lembut bukan lembut sih maksudnya nih lentur loh lentur gampang patah ya kemudian kecil-kecil juga jadi rapinya tuh enak ya tugas kalau untuk sarang Oke kali ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang murai batu yang lemak ya ini kebetulan ada contoh yang lemak tutut-tutut tuh 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 dia Nah jadi murai batu yang lemak ini Faktornya mungkin sudah pernah dan sudah sering saya buatkan Itu dari faktor pakan, kandang, dan hal lain-lain Jadi disini saya mau membantu jawab pertanyaan dari subscriber Subscribe dulu guys sebelum menonton Masalahnya kenapa kok murai batunya yang sudah diterapi lah jatuhnya Seperti yang sudah saya buatkan videonya tapi tidak berhasil Coba diperiksa dulu, di cek dulu bagaimana cara anda nerapinya Kalau sudah dijemur, sudah dikasih makan puraja, diumbar Kemudian pada saat dimaksudkan lagi dia ngelemah lagi Itu kenapa mas? Nah berarti Faktornya adalah kandang dan pakan yang anda berikan Jadi memang ada murai batu itu yang gampang ngelemah Contoh seperti istrinya kaisar ini dulu gampang banget ngelemah Saya cabut, masukkan ngelemah lagi Saya cabut, masukkan ngelemah lagi Akhirnya saya pindah kandang ke sini Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada ngelemah dan aktif produksi Jadi intinya disini Mas saya sudah pelanjur buat ini, sudah permanen kandangnya bagaimana Mungkin anda harus merubah beberapa di kandang anda Contoh mungkin seng kuning seperti ini Seng bening ini Pokoknya seng tembus pandang Terserah anda mau gunakan kaca, boleh juga Yang mau praktisnya seng seperti ini Nah itu harus diganti Yang tadinya mungkin kandang anda makanya Tidak pakai ini, tidak ada sinar matahari yang masuk Kalau menurut saya mending anda buat Maksud saya Anda ganti, anda tukar dengan seng yang seperti ini Supaya sinar matahari masuk Kemudian pola makan dirubah saja dulu guys Pada saat dimasukkan lagi itu Kalau seperti itu Seperti itu kondisinya Dia langsung lemak lagi Mungkin anda terlalu lama Tidak memberinya jangkrik dan makanan-makanan lain Anda hanya memberi Pakan Seperti Pur Tiba-tiba anda jor Nah bisa jadi karena itu Dia kegemuan Keenaan Jadi ya gitu saja Bertahap tetap dikasih makan jangkrik Tapi dibantu dengan pur Kebalik ya Tetap dikasih makan pur Tapi dibantu dengan jangkrik Ya Dengan porsi yang Sedang Fungsinya apa? Supaya dia itu tidak rakus ya Karena dia Kalau misalnya dia makan pur aja dulu kan Makan pur Tidak dikasih makanan full-full Ya yang fooding-fooding Kemudian dia tiba-tiba terkejut Lihat makanan fooding Maksud saya fooding ini Jangkrik, keroto dan lain-lain Seranggalah gitu ya Langsung dia makan lahap Habis Nah disantapnya Nah itu yang membuat dia cepat gemuk Tapi kalau dia bertahap Oh udah biasa Oh udah biasa saya makan jangkrik Oh sudah biasa Oh segini aja Akhirnya dia nanti Standar Ya Makanya juga Tidak rakus-rakus banget gitu loh Paham gak guys maksud saya Ya Mudah-mudahan paham lah Kalau kayak gini lah Contoh Kecilnya Anda mungkin Dikasih makan nasi Terus satu minggu ini Nanti tiba-tiba Anda dikasih makan Enak ayam Maka kasih makan daging Nah itu nanti Anda jadi rakus kan Makan terus Makan terus Makan terus Nah jadi maksud saya Ya gak apa-apa Makan nasi Tapi dicampur daging sedikit Jadi nanti lama-lama terbiasa gitu loh guys Paham lah ya Maksud saya gimana Jadi seperti itu Ya Saya sarankan Dan kemudian Kandangnya tadi dirubah Mungkin Kandang Anda udah kecil Maaf ya ini ya Kandang saya juga kecil kok Kandang Anda udah kecil Ditambah lagi gak ada Seng seperti ini Nah itu dia membuat Masih tetap ngelemah Ya Kandangnya tertutup Lembab Sangat lembab Bahkan mungkin Bisa tumbuh jamur Di dalam kandang Seperti kandang yang itu Itu mau saya romba itu Karena udah banyak Korban-korban Ngelemah Dan Ek dinding Ya disitu Makanya untuk saat ini Karena itu mau saya Renov lagi Ya mungkin nanti Asbestnya akan saya ganti Seng Bening seperti ini Sabtu aja Supaya sinar matahari masuk Jadi seperti itu guys Nah Kalau menurut saya Mungkin Yang membuat faktor Dia ngelemah lagi Ya itu tadi Mungkin ya Anda mungkin Pada saat dimasukkan lagi Ya tiba-tiba Dijor kan makanya Ataupun kandangnya Masih tetap Tidak berubah Ya wajar aja Dia balik lagi ngelemah Kalau bisa ganti suasana Kalau pun Anda Banyak yang Banyak kandang Ada Kebetulan ada juga Kandang yang kosong Ya masukkan di kandang Yang baru tadi Ya mudah-mudahan Tidak ngelemah lagi Tapi dengan catatan Standarnya lah gitu ya Standarnya kandang Yang untuk diternak Jangan pula nanti Kandangnya sama aja Cuma beda tempat Ya itu Sama aja gitu guys Ngapain dirubah-rubah Ngapain dipindah-pindahkan gitu Lebih baik direnovasi Abis-abisan kan gitu Jadi Untuk burung ngelemah ini Memang Sakit hati kadangnya Makannya Banyak Makan terus Tapi burung Tidak produksi-produksi Dan burung Cenderung malas Nah mungkin itu aja guys Video dari saya Ya mudah-mudahan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Anda juga paham Apa yang saya Maksud ya Kalau memang Masih belum paham Silahkan Tanyakan di kolom komentar Dan mohon maaf Sayang Memang ngomongnya itu Diulang-ulang Dan di Perjelas-jelas gitu ya Karena Kadang gitu guys Ya mungkin anda yang Cepat nangkap ya Senang gitu ya Cuma kalau yang Mungkin seperti saya gitu ya Lambat nangkapnya Harus diulang-ulang Ya wajar Saya harus ulang lagi Kata-kata saya Jadi Tidak usah Di Perdebatkan Masalah saya mengulang-ulang Kata-kata yang Sudah saya jelaskan Maksud saya untuk Memperjelas Atau mempertegas Supaya nyangkut gitu Kalau kita Menjelaskan Langsung jelas Nanti dia Ngulang-ulang lagi Videonya kan Kasian Kebetulan Kuota udah dikit Oke guys Mungkin cukup sekian Terima kasih yang sudah menonton Sampai Akhir Dan jangan lupa Subscribe guys ya Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih